Intro Shalom, salam damai dan sukacita Bayangkan ada dua anak yang sedang bermain di pasar Yang satu meniup seruling, berharap temannya menari Tapi temannya malah menangis Lalu anak itu menyesuaikan diri Dia menyanyikan kidung duka Namun temannya yang menangis tadi justru mulai menari Betapa kacau situasinya Mengapa bisa begitu? Sepertinya si anak itu sengaja membuat temannya selalu salah Seperti orang-orang Yahudi di zaman Yesus Mereka menolak Yohanes Pemaptis karena disiplin hidupnya yang ketat Dan menuduh kerasukan setan Namun saat Yesus datang dengan pendekatan yang berbeda Yang lebih terbuka Mereka menyebutnya pelahap dan peminung Begitulah manusia Begitulah kita Selalu merasa tidak puas Panas mengeluh kepanasan Hujan mengeluh jemuran tidak bisa kering Apapun yang dilakukan Tuhan Selalu jadinya salah Perikop yang kita baca hari ini Mengingatkan kita Bahwa Allah hadir dengan berbagai cara Yang mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita Dengan bayangan kita Bahkan tak jarang cukup menantang iman kita Ketidakpuasan dan kecenderungan Mengeritik, mengerutu, mengeluh Seringkali menghalangi kita Untuk melihat Maksud baik Tuhan Di balik situasi Kita diajak untuk membuka hati Dan menyadari Bahwa di balik segala situasi Tuhan selalu bekerja dengan hikmatnya Maka di balik segala keluhan Ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir Untuk menyelamatkan kita Kita dengan masing-masing karakter kita Yang berbeda-beda Tuhan mau menjangkau kita semua Melalui cara-cara yang berbeda Masing-masing sesuai karakter dan kebutuhan kita Yohanes yang disiplin Dan Yesus yang penuh belas kasih Dalam keterbukaannya Keduanya hadir untuk tujuan yang sama Keselamatan umat manusia Maka mari kita bersyukur dalam segala keadaan Percaya Bahwa cara Tuhan bekerja Meski sulit dipahami Selalu didasari oleh cintanya yang besar Dengan hati yang penuh syukur Kita dapat lebih mudah menerima Cara Tuhan hadir dalam hidup kita Dalam kehidupan ini Dan yakin bahwa semua yang ia lakukan Adalah untuk kebaikan Dan keselamatan Kita Umatnya Yang sangat dicintai Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!